keperluan yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi napsa ini carinya bisa di BNN atau RSUD kalau darah kami juga persyaratan untuk menjadi P3K maka teman-teman nanti bisa mengunduh file pertama itulah DRH perorangan yang kedua ada DRH riwayat nanti digabung jadi satu kemudian di print kemudian ditandatangani kemudian di upload di situs ematre kemudian di bubui ematre jadi kita gabung dulu baru di bubui ematre ya jangan sampai kita bubui ematre ketika nantinya kita melakukan pengisian DRH P3K 2023 dan juga pemberkasan P3K 2023 untuk mendapatkan nomor induk P3K disini nanti akan ada beberapa berkas penting yang wajib di upload di SSC ASN yaitu pada tab unggah dokumen nah pada hari ini kita akan berbagi update informasi terbaru sebagai langkah antisipatif dan juga persiapan kita setidaknya disini ada 9 berkas yang wajib kita upload pada link pengisian DRH P3K 2023 ketika kita melakukan pemberkasan NI P3K secara paperless di SSC ASN setelah nanti kita mengupload seluruh berkasnya disini nanti kita akan mendapatkan tampilan baru yang seperti ini yaitu ada tombol lihat untuk kita itu melihat berkas yang sudah kita upload itu sudah sesuai dengan ketentuan instansi ataukah belum kemudian juga akan ada tombol unggah ulang untuk kita mengganti berkas yang mungkin saja kualitasnya kurang bagus atau mungkin terjadi kekeliruan nah setelah final nanti kita mengirim DRH dan juga pemberkasan dan berikutnya tampilan akun SSC ASN kita akan berubah menjadi seperti ini nah pada hari ini kita akan berbagi update informasi terbaru untuk teman-teman P3K guru maupun juga P3K teknis serta P3K tenaga kesehatan yaitu seperti apa ketentuan format berkasnya kemudian ukuran file dan juga tempat mencari berkasnya ini berada di mana bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah semuanya setelah nanti teman-teman disini dinyatakan lulus seleksi ataupun juga sudah pengumuman kelulusan di SSC ASN nah disini nanti peserta login ke akun SSC ASN yaitu disini kita bisa melihat pengumuman kelulusan P3K 2023 baik itu pengumuman kelulusan P3K guru 2023, pengumuman kelulusan P3K kesehatan 2023 maupun juga pengumuman kelulusan P3K teknis 2023 yang maksimalnya nanti akan diumumkan secara final serentak yaitu tanggal 15 Desember 2023 ketika kita mengecek kelulusan pada tanggal 15 Desember ini nanti kita akan login ke akun SSC ASN nah yang namanya seleksi nanti akan ada 2 kemungkinan yang pertama itulah kita lulus seleksi, yang kedua ini kita tidak lulus seleksi nah ketika pengumuman nanti ketika kita tidak lulus seleksi ya kita berhenti disini ya tidak bisa melakukan apa-apa namun bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 maka nanti akan ada 2 opsi ya yaitu yang pertama kita melakukan pengisian DRH artinya kita ikut pemberkasan untuk ikut pengangkatan P3K 2023 yang kedua ini ada opsi yaitu untuk mengundurkan diri artinya kita tidak bersedia untuk diangkat menjadi P3K 2023 dan nantinya disini maksimal tanggal 15 Desember 2023 ketika kita login ke akun SSC ASN bagi teman-teman yang lulus seleksi akan mendapatkan tampilan yang seperti ini yaitu ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Kru 2023 misalkan kemudian tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K kemudian kita diminta untuk memantau jadwal pengisian DRH atau daftar riwat hidup ini adalah munculnya nanti maksimal tanggal 15 kemudian jadwal pengisian daftar riwat hidup ini nanti yaitu pengisian DRH ini P3K ini mulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2023 dan berikutnya ketika sudah masuk ke jadwal ini maka di akun SSC ASN kita ini akan berubah menjadi seperti ini yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K Kru 2023 tahap selanjutnya pengisian daftar riwat hidup kemudian disini untuk pemantauan jadwal sudah hilang dan akan berganti seperti ini apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwat hidup dan pemberkasan kemudian disini akan ada opsi iya jadi nanti akan ada opsi iya dan juga ada opsi tidak jadi nanti adalah kurang lebihnya seperti ini kemudian teman-teman disini nanti kalau misalkan kita klik iya kita lanjutkan pengisian NIP3K yaitu DRH ya daftar riwat hidup dan juga mengupload pemberkasan nah berikutnya juga nanti kalian bisa mengunduh yaitu buku panduan ya buku panduan untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan kalau misalkan kita ini ingin mengunduhkan diri nanti kita bisa pilih disini tidak saya ingin mengunduhkan diri kemudian kita akan diarahkan ke link baru untuk mengunduh template yaitu surat pengunduhkan diri setelah itu nanti kita isi kemudian kita datangani, kita scan, kita upload nah maka resmi teman-teman nanti mengunduhkan diri ya namun saran saya teman-teman ketika sudah lulus seleksi ini jangan sampai mengunduhkan diri dikarenakan kita sudah berjuang sekian lama dan juga ada konsekuensinya kalau kita merunduhkan diri maka nanti kita gak bisa ya untuk ikut seleksi lagi pada satu periode berikutnya teman-teman dan setelah kita disini klik menu yaitu pengisian DRH NIP3K maka kita akan diarahkan menuju ke halaman baru yang mana disini nanti akan ada beberapa tab ya akan ada beberapa tab, ini sama dengan ketika dulu kita melakukan pendaftaran yaitu disini ada riwayat data perorangan kemudian ada riwayat pendidikan riwayat pekerjaan riwayat keluarga riwayat organisasi dan juga unggah dokumen nah tentunya disini nanti data-data yang kita sudah isikan ya sebelumnya dari riwayat-riwayat ini nanti sudah akan tersemat pada bagian ini kita nanti tinggal mengkonfirmasi saja yaitu untuk mengedit mana kala ada data-data yang termutakhirkan misalkan saja ketika dulu kita pendaftaran ini adalah di bagian keluarga mungkin teman-teman belum menikah atau mungkin belum punya anak nah ketika sekarang lulus PTKK ini sudah memiliki anak atau sudah berkeluarga maka teman-teman disini disesuaikan ya dengan data yang terbaru nah namun disini ketika teman-teman melakukan pemberkasan ini nanti harus berkoordinasi dengan BKPSDM masing-masing dan tentunya masing-masing instansi ini akan menyediakan yaitu ruang diskusi melalui entah itu grup whatsapp atau mungkin juga melalui telegram atau mungkin juga grup-grup apapun teman-teman silahkan berkoordinasi dengan instansi yang masing-masing dan juga sesama yang lulus seleksi di P3K pada tahun ini dan juga dalam satu instansi nah kemudian setelah kita mengisi seluruh datanya maka disini pada bagian tab yang ke-6 yaitu di bagian unggah dokumen kita nanti akan diminta untuk mengupload berkas-berkas yang wajib kita upload nah kemudian disini ada berkas DRH yang akan kita upload ini kita unduh dulu ya nah ini untuk cetak DRH perorangan kemudian cetak DRH riwayat kemudian untuk tutor lengkap pengisian DRH mulai dari awal sampai akhir sekaligus pemberkasan ini sudah saya sediakan videonya pada kartu video ini silahkan tonton nanti di cek di tonton yaitu sebagai bahan acuan kita untuk persiapan ke depannya mengisi DRH yang lengkap itu seperti apa namun nanti ketika sudah dimulai pengisian DRH seperti biasanya saya akan memberikan tutorial lengkap lagi yaitu cerah main detail dari awal sampai akhir untuk memantau dan juga mengawal teman-teman nanti sampai lulus mendapatkan SK ya kemudian disini nanti ada berkas-berkas yang wajib kita upload dan tentunya ada ketentuan-ketentuan tertentu yang nanti harus kita penuhi ya nah setelah kita mengupload berkasnya maka disini kita akan bisa mengakhiri proses pengisian DRH inilah pada tab terakhir yaitu unggah dokumen nah selanjutnya setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH nanti kita akan sudah mendapatkan tampilan berhasil ya nah kemudian kita sepil yaitu untuk berkasnya itu apa saja yang disiapkan dan nanti akan di upload ya nah ini kita ambilkan contoh yaitu dari P3K 2022 dan sepertinya untuk P3K di tahun 2023 ini tidak akan berbeda jadi yang kita siapkan apa yaitu seperti pengumuman yang ada di instansi masing-masing nanti silahkan teman-teman juga cek pengumuman resmi di instansi masing-masing untuk berkas-berkas dan juga ketentuannya seperti halnya untuk surat surat apa ya surat pernyataan 5 poin apakah nanti ada surat pernyataan lain yang harus dilampirkan maka teman-teman disini merujuknya itu pada instansi masing-masing ya jadi saya sebagai memberikan gambaran saja tentunya antara satu instansi dengan yang lainnya ini nanti akan berbeda jadi jangan mengacu satu-satunya sumber itu dari saya namun teman-teman sumber utama itu adalah tentunya dari instansi masing-masing untuk berkas yang pertama yang di upload ya ini adalah ada yaitu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS dan juga peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K ini telah dibubuhi dengan Matray serta ditantangani oleh calon ASN nah untuk informasinya ini nanti tetap menggunakan E-Matray nah ini kita kemarin tuh lihat dari salah satu pengumuman instansi itu adalah nanti menggunakan E-Matray juga ya dan untuk template-nya disini nanti akan ada template teman-teman bisa unduh untuk formatnya dengan cara klik disini nanti kita akan bisa mengunduh untuk formatnya kemudian yang berikutnya file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ini berlaku sampai dengan 3 bulan ke depan ini adalah formatnya PDF ukuran maksimal ini 1000 KB kemudian file scan daftar riwat hidup yang diunduh diisi dan diunduh dari pengisian DRH di SSJSN digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi E-Matray yaitu ukuran maksimal 1000 jadi DRH itu ada 2 setelah kita mengisi DRH mulai dari riwat perorangan pendidikan kemudian pekerjaan keluarga dan organisasi maka teman-teman nanti bisa mengunduh file pertama itulah DRH perorangan yang kedua ada DRH riwayat nanti digabung jadi satu kemudian di print kemudian ditandatangani di kemudian setelah ditandatangani baru di kemudian di upload di situs E-Matray kemudian di bubui E-Matray jadi kita gabung dulu baru di bubui E-Matray jangan sampai kita bubui E-Matray baru kita gabung nanti tidak akan bisa di upload teman-teman nah berikutnya disini ada file surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa ya ini adalah maksimal serbuk HP PDF nanti kita carinya bisa di RSUD sekali ya Ghost juga mencari sutilat keterangan sehat jasmani dan juga rohani ini kalau di darah saya inilah di RSUD itu satu paket ya nanti akan diordinir oleh jenis pendidikan dan juga instansi terkait untuk pengaturan nanti mencari berkasnya itu akan dijadwalkan teman-teman kemudian file scan ijazah asli ya ijazah S1 yang digunakan untuk melakukan pendaftaran kemarin kemudian termasuk transkripnya ukuran 1000 kb maksimal kemudian formannya pdf kemudian berikutnya file surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang kita lamar ini adalah disini nanti ukuran maksimal itu ada 1000 kb ya dan juga disini adalah pdf kemudian file passfoto terbaru dengan latar belakang merah ukuran maksimal 500 kb ya nah ini nanti kita upload kalau sudah di upload nanti kita akan bisa melihat ya untuk berkas kita dan berikutnya nanti kalau misalkan sudah kita kirim maka tampilannya itu akan berubah menjadi seperti ini yaitu berubah menjadi daftar riwat hidup kemudian kita kita klik lihat maka nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini kalau sudah seperti ini nanti sudah sukses kita tinggal menunggu saja penerbitan nomor induk P3K ya teman-teman sama saja juga dengan pengumuman informasi dari salah satu instansi yang sudah pengumuman ini adalah peserta yang lulus ini diminta untuk bergabung ke grup whatsapp sesama peserta yang lulus yang dikoordinir oleh BKPSDM dari daerah yang bersangkutan tentunya kalian nanti di seluruh instansi juga akan depikian jadi dipantau saja pengumuman resmi dari website instansinya selanjutnya nanti kita melakukan pengisian DRH pemberkasan secara paperless mulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari kemudian untuk kelengkapan dokumen yang harus di upload ini adalah kita pakai pas foto terbaru yaitu jangan pakai aplikasi editing tapi menggunakan hasil studio foto ya untuk ketentuan dari fotonya ini adalah kalau di daerah ini ini menggunakan atasan kemeja warna putih polos dengan latar belakang merah kemudian wanita berkudung menggunakan kurkudung warna hitam polos yang tidak berkudung ini rambutnya tidak boleh menutupi kuping kemudian ijazah asli yang digunakan untuk melamar dulunya ini adalah ingat ya semua asli jadi warna berwarna tidak ada yang hitam putih dan berikutnya juga disini transkrip ini transkrip nilai kemudian hasil cetak printout DRH nah DRH tadi yang tadi kita sudah tunjukkan cara mendownload kemudian untuk cetak DRH ini nanti juga dibubuhi dengan matre dan sekarang menggunakan e-matre jadi teman-teman harus ingat kemarin akun e-matre seperti apa jadi dibubuhi dengan e-matre kemudian tanggal di DRH itu adalah antara tanggal rentang waktu 16 Desember sampai dengan 14 Januari dikatakan apa dikatakan jatuh berkasanya ini kan kurun waktu ini kan jangan sampai sebelumnya atau mungkin sesudahnya kemudian surat pernyataan 5 poin ini dibubuhi dengan e-matre kemudian SKCK ini dicarinya minimal di Polres di setingkat kabupaten kemudian untuk keperluannya ini adalah untuk keperluan yaitu persyaratan untuk diangkat menjadi P3K jadi bukan seperti yang terdahulu itu kita untuk pendaftaran P3K bukan namun untuk diangkat menjadi P3K samanya juga dengan surat keterangan sihat jasmani dan rohani kalau misalkan di daerah saya itu nanti akan dilakukan pencariannya itu di RSUD rumah sakit umum daerah di kawaten dan persyaratan untuk diangkat menjadi P3K inilah untuk keperluannya keperluan surat keterangan sihat jasmani rohani keperluan yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi napsa ini carinya bisa di BNN atau RSUD kalau di daerah kami juga persyaratan untuk menjadi P3K kemudian harus dipindah semua melalui mesin scanner bukan melalui aplikasi HP nah ini dari dokumen asli dengan tidak terpotong atau tidak miring dan harus terbaca dengan jelas teman-teman kemudian juga ada informasi-informasi lain nanti silahkan dipantau yaitu ketentuan-ketentuan lebih lanjut itu pada instansi masing-masing mungkin saja dari setiap instansi satu dengan instansi lain itu akan ada sedikit perbedaan jadi kita mengajunya itu dari instansi kita masing-masing ya oke demikian semoga bermanfaat saya ucapkan selamat kepada tober yang telah lulus seleksi P3K 2023 salam sukses untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh